Kamu datang dengan cinta Pertepatan dengan hari jadinya yang ke-31 ECTP menghadirkan sinetron terbaru Berjudul Naluri Hati Sinetron produksi cinema art ini Tayang mulai hari ini Pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat Menggantikan sinetron badai pasti berlalu Naluri Hati yang digarap sutradara Gita Jun Dibintangi sederet aktor muda ternama Tanah Air Seperti Samuel Jill Gwyn Sanis Margareta Brian Mads Kenji Dan Donnie Michael Cerita berawal ketika Dinda yang diperankan oleh Sanis Margareta Yang menjalani hidup tanpa didampingi ibu kandungnya Ia tinggal bersama ayah dan ibu sambungnya Yang berhati jahat serta kerap membawanya memperoleh banyak masalah Ibu sambungnya Rina Yang diperankan oleh Debbie Cynthia Dewi Selalu bersikap lembut dan baik hati kepada Dinda Namun dibalik itu semua Ia memiliki rencana jahat kepada Dinda dan ayahnya Gini ingin menguasai harta kekayaan di keluarga itu Sementara Dinda yang tidak mengetahui perihal tersebut Bersikap baik serta menganggap dan memperlakukan Rina Layak ibu kandungnya sendiri Rencana jahat pun mulai dilancarkan Rina dengan membunuh ayah Dinda Setelahnya ia juga memaksa anak tirinya itu untuk menikahi seorang lelaki pilihannya Yaitu Gilang Yang diperankan oleh Donnie Michael Belakangan Dinda mengetahui fakta besar bahwa ternyata Gilang merupakan anak kandung Rina sendiri Ia pun berusaha melarikan diri dari perjodohan jahat itu Sialnya upaya Dinda untuk kabur harus gagal Lantaran Rina memukulnya hingga pingsan Dan ia membuangnya ke tepi jurang Zain yang diperankan oleh Samuel Gil Quinn Seorang pria yang datang menolong Dinda Sewaktu secara kebetulan menemukannya saat melintas pulang dari tempatnya bekerja Melihat Dinda tak sadarkan diri Zain pun membawa Dinda ke rumah sakit Hasil pemeriksaan dokter menyatakan Dinda menderita amnesia partial Sehingga kemungkinan ia kehilangan ingatan untuk sementara waktu Zain pun memberi nama Nailah kepada Dinda yang sedang mengalami hilang ingatan tersebut Serta membawanya tinggal di rumahnya untuk sementara waktu Seiring berjalan waktu Muncul benih-benih asmara di antara keduanya Namun Zain yang sudah bertunangan dengan Agnes Yang diperlankan oleh Natalie Zain Harus mengubur perasaan tersebut dalam-dalam Nah di sinetron ini sepertinya akan banyak sekali adegan-adegan romantis Dan adegan-adegan yang sangat menegangkan Silahkan ikuti dan tonton kisah selengkapnya hanya di sinetron Naluri Hati Yang tayang di HCTP setiap harinya pada pukul 21.30 Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis saran dan pendapatnya di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!